Oke guys, kali ini kita nak kongsikan satu resipi yang sangat berpura untuk masyarakat Dayak di rumah panjang Oke, di sini kita ada ikan salai, daun timun, timun dan juga sayur jagung Jagung yang masih muda, oke ini dia, timun yang dah tua Minum ini dengan ringkas, sangat mudah disediakan tanpa menggunakan minyak, ia hanya direbus Oke, pertama kali kita merebus ikan salai dan juga ikan bilis Si ikan salai ini kita rebus terlebih dulu, karena ianya agak keras, begitu juga dengan timun ini Oke, ini dia daun timun yang kita dah asingkan daripada tangkainya Oke guys, kita masukkan bahan dayak Dan perasanya, di sini kita menggunakan anjinomoto Dan juga garam Dan kita tambahkan sedikit Okay guys, setelah timun, salai dan juga jagung itu lembut, barulah kita masukkan daun timunnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia, menu yang ataupun dari sipian cakepen yang sangat ringkas tapi amat jedap selamat menikmati